Saudara kasus seorang nenek yang berusia 83 tahun yang dilaporkan ke polisi oleh tetangganya karena diduga mengambil puluhan buah kelapa di daerah Mempawah, Kalimantan Barat, berakhir damai. Kedua pihak sepakat damai usai dilakukan mediasi. Proses mediasi damai antara nenek yang berusia 63 tahun dan tetangganya dilakukan di kantor Polsek Jumkat Mempawah, Saudara. Mediasi turut dihadiri oleh Kepala Desa Wajok Hulu dan juga tokoh masyarakat setempat. Kedua belah pihak sepakat menandatangani perjanjian damai dan tidak ada ganti rugi yang dibayarkan dalam penyelesaian kasus ini. Sebelumnya Saudara, sang nenek dilaporkan ke polisi karena diduga mencuri 20 buah kelapa dari pohon yang berada di batas tanah dengan tetangganya. Mediasi berjalan dengan latar, kemudian kedua belah pihak bersepakat bahwa permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan damai. Kemudian dari mediasi tersebut bersepakat bahwa tidak ada tuntut ganti kerugian. Dibulangi bahwa tidak ada ganti kerugian sebesar 6 juta. Itu dalam poin kesepakatan antara kedua belah pihak. Terima kasih telah menonton!